Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Hedzun Arief Dari Forum News Network Ketua Umum Partai Nasdem, Suryapalo hari ini Ahad 5 Maret 2023 Bertandang ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Di kawasan Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Kedatangan Suryapalo ini cukup menarik perhatian Karena dilakukan di tengah-tengah suasana Memanasnya suhu politik nasional Karena munculnya isu penundaan pemilu Yang dipicu oleh keputusan pengadilan negeri Jakarta Pusat Dan kepastian Anies Baswedan akan maju sebagai calon presiden Dari koalisi perubahan Yang digagas oleh Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat Seperti kita ketahui Demokrat melalui Ketua Umumnya Agus Arimurti Yudhoyono sudah dua kali memastikan partainya Yang akan mendukung Anies Baswedan untuk maju Sebagai baca pres pada Pilpres 2024 Bahkan pada momen yang kedua Ketika menerima kunjungan Anies Baswedan ke DPP Partai Demokrat Yang pada hari Kamis lalu, 2 Maret lalu Itu dikemas dalam sebuah konfresi PES bersama Antara Anies Baswedan dengan AHY Dan kemudian dilanjutkan dengan dialog Dan dalam forum tersebut AHY menegaskan bahwa Habungan partai politik dalam koalisi perubahan sudah lengkap Artinya Anies sudah resmi mendapat tiket untuk maju pada Pilpres 2024 Bapak Anies Baswedan dengan rendah hati Semua sudah kami lakukan untuk meyakinkan bahwa perahu koalisi ini bisa berlayar You are the leader, you are the superstar And you will command koalisi perubahan ini Sehingga berlayar dan tidak berlayarnya Seberapa jauh kita berlayar dan seberapa cepat You will lead us all Pak Anies Baswedan yang akan memimpin kita Tapi kami siap memberikan dukungan penuh Agar bukan hanya berlayar Tapi tiba di tujuan Bukan hanya selamat Tapi memang menang dan membawa perubahan dan perbaikan untuk rakyat kita Semoga sehat selalu Senantiasa amanah Senantiasa diluningi oleh Allah SWT Dalam segala ikhtiar perjuangan Pak Anies Baswedan Dan tentunya kita semua Terima kasih sekali lagi teman-teman wartawan Dan juga saudara-saudaraku masyarakat Indonesia yang menyaksikan Kendati Agus Sari Murti Yudhoyono sudah menegaskan sikapnya Sampai saat ini itu tetap saja ada yang masih mengganjal Siapa yang akan mereka usung menjadi Cawapres Tepatnya siapa yang mereka sepakati akan diusung menjadi Cawapres Menampingi Anies Baswedan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali itu bahkan Terus mendesak Partai Demokrat agar segera mendeklarasikan Anies secara formal Namun seperti kita ketahui Kendati sudah menyatakan dukungan secara formal Demokrat itu mengemasnya dalam sebuah format Konferensi pers dan dialog bersama Anies dan AHI Bukan deklarasi dan yang juga cukup sedikit mengganjal Walaupun tadi AHI sudah tegas menyatakan itu Tapi Ketua Majelis Tinggi ya ini SBY Yang menjadi saya kira pemutus dalam kata putus Dalam apapun keputusan dalam Partai Demokrat itu Justru tidak hadir dalam pertemuan itu Alasannya padahal kemarin itu karena SBY sedang mengikuti Liga Voli di Jawa Tengah Dengan latar belakang seperti itulah Kunjungan Suriapaloh ke Kediaman Prabowo ini Mau tidak mau menimbulkan spekulasi Orang kan jadi teringat kembali ketika pada waktu hari yang sama Ketika muncul pemberitaan di media-media masa Bahwa Demokrat secara resmi mendukung Anies Baswedan Dan kan pada sore harinya Suriapaloh itu bertemu dengan Pak Jokowi di istana mereka Dan sekarang dua hari berselang setelah AHI kembali menegaskan dukungannya Tiba-tiba saja Suriapaloh bertemu bertandang ke tempat Prabowo Apakah Suriapaloh ini masih berusaha menyiapkan skoci partner dalam koalisi? Ini tentu saja jadi pertanyaan ini Partner koalisi ini menjadi penting bila di tengah jalan terjadi perubahan yang tidak diinginkan Bagaimanapun juga Anies ini secara historis punya hubungan yang cukup dekat dengan Prabowo Ini bila dikaitkan dengan pilkada DKI 2017 Saat itu Gerindra dan PKS mengusungnya menjadi calon gubernur Berpasangan dengan calon wakil gubernur Sandiaga Uno Yang kader Gerindra dan kemudian keduanya terpilih Artinya sebenarnya di situ masih ada kerja Di sini di dalam koalisi perubahan juga ada PKS Sementara Suriapaloh dengan Prabowo itu dikenal sebagai sesama alumni Partai Golka Jadi secara platform politik mereka ini tidak terlalu berbeda Satu guru satu ilmu lah gitu ya Kendati hubungan Suriapaloh dengan Prabowo itu di masa lalu pernah menegang ya Jadi hubungannya boleh dibilang tidak cukup dekat pada waktu di masa lalu Namun tampaknya kini itu sudah mulai mencair Prabowo misalnya pernah juga sempat menemui Suriapaloh di Nasrim Tower Jadi bolehlah ini disebut sebagai kunjungan balasan dari Suriapaloh kepada Prabowo Bila pada kunjungan ke Nasrim Tower disebut sebagai acara kangen-kangenan Pada kunjungan kali ini Prabowo mengakui bahwa selain makan siang dan ngopi bareng Mereka itu banyak bicara tentang politik Indonesia dalam spektrum yang lebih luas Tadi pembicaranya itu sangat cair kata Prabowo Setelah kita makan siang kemudian minum kopi Dan saya berbicara cukup luas dan cukup mendalam Kita kata Prabowo dapat suatu kesimpulan tertentu Kita sepakat untuk saling menghormati putusan pihak masing-masing Kita sepakat bahwa kita ingin suasana bangsa dan negara dalam keadaan damai Dalam keadaan rukun, dalam keadaan bersatu Bahwa ada persaingan, rivalitas, itu perlu Bahkan kita juga tidak boleh takut dengan oposisi Tetapi oposisi yang selalu konstruktif Selalu damai dan selalu dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia Dalam kerangka Pasirak Pancasila Dalam kerangka Bhinika Tunggal Ika Dengan pernyataan tersebut Prabowo itu menyatakan siap berhadapan dan bersaing dengan Anis Nanti rakyat yang akan memutuskan memilih siapa Keduanya itu juga, maksud saya Surya Paloh dengan Prabowo Menyinggung soal keputusan Majlis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang memerintahkan KPU untuk melakukan penundaan pemilu Prabowo tidak mau terlalu banyak menanggapi penundaan pemilu Karena kata dia sudah banyak yang berkomentar Termasuk Menko Polhukam Mahfud MD Namun yang menarik, dia menyatakan keputusan itu tidak masuk akal Saya kira kurang arif atau tidak masuk akal bila ditunda-tunda terus Bagaimana Pak? Tanyanya ke Surya Paloh Surya Paloh tidak mau menanggapi juga serius Sambil tertawa, dia menjawab Ya, namanya juga usaha Saya pikir jawabannya sama seperti Mas Bowo Apa bedanya? Titik kedua, sama dengan idem Keliatannya baik Pak Prabowo Maupun Surya Paloh ini menghindari sikap yang Konfrontatif soal isu penundaan pemilu ini Karena pastilah keduanya ini makhom bahwa ini sebenarnya merupakan Apa ya, keinginan Jokowi Atau kalau tadi menggunakan istilah Surya Paloh Ya namanya usaha dari Jokowi dan lingkaran dekat di istana Dan itu saja oligarki pendukungnya Namun dengan pernyataan tersebut kita tahu bahwa Keduanya menolak penundaan pemilu Sama halnya dengan pada waktu isu perpanjangan masa jabatan juga muncul Jadi Surya Paloh dan Prabowo juga menolak Jadi kita bisa simpulkan Setidaknya itu ada dua hal dari pertemuan yang di hari ini Pertama, mereka sepakat untuk berkompetisi dalam peer press Ini bagus nih ya Dalam hal ini Prabowo itu menyatakan siap berhadapan dengan Anies Namun mereka, ini yang saya ingin juga penting kita garis bawahi Ada kesepahaman bahwa rivalitasnya itu dalam situasi yang sejuk Pengertian bahwa ini hanya proses demokrasi biasa lah Jangan sampai kemudian mesti mendorong pembelahan dalam masyarakat gitu ya Seperti ketika Pilpres 2019 antara Pak Prabowo dengan Jokowi gitu Namun pertemuan itu juga menyiratkan Tidak saya kira ini ya, yang penting kita untuk cermati Tidak tertutup kemungkinan mereka itu akan bekerja sama Karena ada kesepahaman Ini tentu saja kerjasama bila sesuatu hal Terjadi perubahan dalam situasi dan kondisi Dalam namanya politik tentu saja Harus punya plan A, plan B ya Tidak boleh take it for granted bahwa semuanya itu Pokoknya sebelum Janur Kuning Melengkung Sebelum para capres ini didaftarkan ke KPU Semuanya masih bisa berubah Ini yang kelihatannya coba diantisipasi oleh Surya Palo Kedua, dengan kesepakatan untuk berkontestasi dalam Pilpres Maka berarti penundaan pemilu itu tidak boleh terjadi Dengan pertemuan ini Sesungguhnya kita bisa mendapat gambaran Bagaimana peta politik di antara partai-partai pendukung pemerintah saat ini Posisi Gerinda dan Nasdem itu sudah menarik garis tegas Sebagai garis yang berbeda dengan agenda Jokowi ya Walaupun apa, walaupun bolak-balik Misalnya Pak Surya Palo tetap mengajukan retorika Akan tetap mengawal pemerintahan Jokowi Ma'ruf Sampai akhir periode Tetap menginginkan Anies Waswedan itu Melanjutkan pembangunan dari Pak Jokowi Saya kira itu semua adalah retorika politik saja ya Ini atau bahasa-bahasa diplomasi lah Diplomasi politik Apa bedanya antara Surya Palo dengan Prabowo? Bedanya Surya Palo itu kan bersama Nasdem bergabung Dalam partai oposisi BKS dan Demokrat maksud saya Dan yang diusung itu adalah figur yang selama ini Dikontasikan sebagai figur oposisi Yakni Anies Waswedan yang sama-sama kita ketahui Tidak dikendaki oleh Jokowi untuk bisa Untuk jadi presiden Jangankan untuk jadi presiden Untuk bisa maju pada pilpres saja itu betul-betul Coba dihambat dengan berbagai cara oleh Jokowi Nah Surya Palo menerabas ini Dan dia tetap mengusung Anies Waswedan Malah menjadi partai yang pertama yang mendeklarasikan Anies Waswedan Sementara Gerindra ini tetap mencoba hubungan yang baik Namun akhirnya tetap saja berbeda Dengan Golkar, PAN dan P3 yang telah membentuk lebih dahulu Koalisi Indonesia Bersatu Sementara dalam penundaan pemilu itu Sikap Gerindra, Nasdem itu sama dengan PDIP Mereka menolaknya PDIP menyatakan secara frontal Bahkan mendengarai ada kekuatan besar yang bermain di belakang Putusan dari pengadilan negeri Jakarta Pusat itu Sementara Gerindra dan Nasdem memilih pendekatan yang lebih soft Lebih tidak konfrontatif terhadap penelitian Jokowi Jadi sementara ini kita sudah punya gambaran Ini untuk Pilpres yang akan datang Yang sudah siap untuk jadi calon presiden itu ada dua capres Ini pertama Anies Waswedan Yang akan diusung oleh Sementara ini diusung oleh Nasdem, TKS dan Demokrat Dan Prabowo Prabowo itu bersama dengan PKB Namun dua-duanya ini belum punya cawapresnya Siapa yang akan diusung Di Koalisi Perubahan ini juga masih alot Demokrat tentu saja menginginkan AHY yang jadi cawapres Sementara PKS Meskipun mengajukan calonnya akhir Tapi juga lebih fleksibel Kalau Nasdem ini kelihatan sekali Tanda-tanda-tandanya bahwa mereka inginnya Ya oke, Demokrat bergabung dalam koalisi ini Tapi jangan memaksakan AHY dong Karena mereka punya target Mengincar calon wakil presiden yang lain Sementara Prabowo Walaupun sudah mendeklarasikan dia Berkoalisi dengan Muhaiminis Sekadar dalam koalisi Indonesia Raya Kalau salah tidak salah Ini sampai bulan Maret ini Yang sudah di deadline oleh Para ulama PKB Melalui istihad harus segera Mendeklarasikan Caimin sebagai cawapresnya Sampai sekarang Prabowo juga masih menghindar terus Jadi tidak salah kalau kemudian Dan orang juga mencurigai Sangat mungkin terjadi ini Situasinya mencair gitu Dan kemudian ketemu nih Antara Prabowo dengan Suryavalo Dalam mengusung Anies Nah tapi pertanyaannya Kalau begitu apa posisinya Anies Dan bagaimana posisi Prabowo Itu yang jadi banyak pertanyaan Nah yang lain yang masih tersisa itu Kubu PDIP Dan kubu Koalisi Indonesia Bersatu PDIP sampai sekarang Belum menentukan siapa Capres yang akan mereka usung Namun kalau kita pegang pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto Maka mereka itu Akan mengusung kader sendiri Capres dari internal Sementara Koalisi Indonesia Bersatu Tampaknya ini tinggal menunggu waktu Untuk bubar PAN dan P3 Menginginkan ganjar PAN malah Sudah dengan tegas mengusung Ganjar yang akan dipasangkan Dengan Menteri Negara BUMN Erick Thohir Ini sesuai dengan Skenaryonya dari Untuk ganjar ya Saya kira ini Sesuai dengan skenario-nya Pak Jokowi Sementara Golkar itu Tetap bersikeras Mereka akan mencalonkan Erlangga Hartato Ketua umumnya Sebagai calon presiden Jadi ini kelihatannya Bakal mentok ya Nah kalau gitu Sementara kita mungkin Dapat gambaran Pada Pilpres yang akan datang Itu minimal Itu akan ada Capres Setidaknya pasangan Capres Dan Capres itu Sampai tiga pasang Tapi tidak tertutup Kemungkinan akan muncul Sampai empat pasang Kalkulasinya Bisa Macem-macem gitu Saya Arsipun Arief Dari Forum News Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.